Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sumari Saleh Pada kesempatan kali ini saya ingin review tentang bunga salvia Bunga salvia ini bunga yang sangat indah ya sobat youtube Bunga ini sangat disukai kelulut atau kelancang karena banyak sekali mengandung nektar Selain nektar bunga ini menghasilkan juga polen yang terdapat di ujung benang sari Nah ini penampakan kelulut yang sedang mencari polen Ya kalau pagi kelulut itu menjadi polen Kalau siang kelulut masuk ke dalam trompetnya itu Bunga ini selain menjadi peketasi kelulut Juga sangat indah untuk menjadi tanaman hias ya teman-teman Merahnya itu loh Perbanyakannya sangat mudah sekali Kita bisa melakukan perbanyakan dengan cara stek Bahkan di pangkal yang tua atau yang muda bisa Dan bisa juga dengan cara semai biji Tidak jauh berbeda dengan tanaman bunga kumis kucing yang waktu video lalu saya upload Bisa stek dan juga bisa semai biji Nah ini bijinya Bedanya bijinya itu warna hitam di dalamnya Ini agak susah untuk dikelupas teman-teman Dan saya karena ini kamera mainnya saya sendiri Ntar kita kelupas dulu Susah Nah ini teman-teman yang hitam Bijinya memang kecil Nah ini dia Kita cari anakan yang dari biji Mudah-mudahan ada Bisa isi aja disini Ini di bawah pohonnya Nah ini dia teman-teman ada Ini anakan salpian Tidak ada lagi Dan ini contoh yang Dari stek Jadi si pohon itu Patah Lalu saya pindah kesini Saya tancibin ke tanah langsung Dan tumbuh Alhamdulillah Dan yang paling aneh Tidak ada layu sedikit pun Ini sudah Dua minggu Bunga salpia ini Mengandung nektar Lebih banyak daripada polannya Ya sobat youtube Ya sobat Mungkin hanya itu ya Yang bisa saya Bagikan Dan Hanya itu yang saya tahu Tentang bunga salpia ini Mudah-mudahan video ini bisa membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya